ini sebagai contoh saja nah kira-kira seperti ini kepalanya bisa masuk ke dalam alias tertanam dan rata dengan permukaan sampingnya ini lanjut pembentukan dudukan depannya bahannya ini saya menggunakan aluminium strip atau plat aluminium dengan ukuran panjang 30 cm lebar 19 mili dan tebelnya 2 mm sebelum pengerjaan kita pasang dulu dudukan serombongnya pencangkan baut penguncinya sampai mentok sehingga dudukan benar-benar mengunci pada serombong seperti ini mas guru ini sudah sangat kuat lanjut ukur dan tandai plat aluminium pada lubang gerat dudukan serombong lalu lubang tanda tersebut dengan ukuran 4,5 sampai 5 mm hal ini sebagai toleransi untuk memposisikan dudukan gulungannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersihkan atau ratakan sisa pengeburan menggunakan kikir atau amplas haluskan juga sudut-sudutnya memakai amplas supaya tidak tajam nah sudah tidak tajam lagi ini rumah silnya ini fungsinya supaya bisa merekat kuat coba kita pasang platnya sudah pas atau belum ya antara lubang plat dengan lubang gerat pada dudukan serombongnya nah seperti ini mas bro lanjut pengukuran posisi gulungan benangnya atur ketinggian posisinya jarak antara gulungan dengan serombong tidak boleh terlalu mepet ya dan tidak boleh juga terlalu jauh karena itu bisa mempengaruhi laju dan akurasi passer setelah ditemukan posisi yang sekiranya sudah pas kita tandai untuk tekukannya setelah diukur dan ditandai kita lepas lagi platnya untuk membentuk dudukan gulungannya lalu kita tekuk atau bengkokkan sesuai tanda yang sudah kita buat tadi memakai tang sampai membentuk seperti ini ya lalu kita bentuk bagian tengahnya ini membentuk huruf U tapi ke dalam ya bukan keluar nanti kalau keluar takutnya atau khawatirnya nyangkut-nyangkut sesuatu sembari kita coba masukkan gulungannya wah ini terlalu seret ini ini kita bisa tekuk lagi sampai pas tidak seret juga tidak longgar nah ini sudah pas ini mas bro bentuknya akan jadi seperti ini mari kita pasang posisikan dudukan gulungan sampai benar-benar lurus dan pencangkan baut-bautnya jangan lupa pasang silnya juga ya jangan lupa diukur juga posisi maju mundurnya gulungan saya rekomendasikan posisi gulungan sedikit lebih nongol dibandingkan ujung serombongnya tujuannya supaya benang tidak ngodol istilah gampangnya kendor dan lepas sendiri benang dari gulungan bahasa nasionalnya yang lebih simpel apa ya bagi yang tahu tolong dong beritahu saya pada kolom komentar di bawah jika posisi belum sesuai kendorkan sedikit baut-bautnya atur posisi lalu kencangkan lagi posisi benangnya harus seperti ini saat pasar dimasukkan lurus seperti ini dan ujung gulungannya masih ada sisa cek lagi kekencangan baut-bautnya barangkali masih ada yang longgar supaya tidak berubah posisi cek juga kelurusan posisi gulungannya barangkali ya miring atau bagaimana kita cek dan kita luruskan sekiranya sudah lurus ini baut pengait dari atas pengunci atasnya jangan lupa dikencangkan juga ini saya memakai baut tanam ukuran M4 ini kecil banget kita pasang dan kencangkan sekencang mungkin nah jadinya seperti ini mas bro ini pembuatan sudah selesai dan hasilnya mantap mas bro silahkan dicoba jika ada yang tanya cek harga om cek harga bro jawabannya maaf saya tidak produksi dan jual saya hanya berbagi cara saya saja bukankah berbagi itu baik maka bagikan juga ke teman-teman anda supaya anda mendapatkan kebaikan juga silahkan kiro dan buat sendiri saja syukur-syukur bisa membuat banyak bisa untuk dijual ke teman-teman lumayanlah untuk tambahan uang sapu untuk master demikian video kali ini semoga bermanfaat ikuti terus channel sobat bediler jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel sobat bediler salam selaras salam kompak salam sukses selalu sobat bediler undur diri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh